Shalom saudara sekalian, salam sejahtera, kebenaran hari ini berjudul Satu-satunya Kebahagiaan. Saudara, tidaklah keliru kalau kita mempunyai barang branded, ya. Arloji bagus, mobil bagus, semua bagus. Kalau itu memang bagian kita yang Allah berikan untuk dinikmati. Tetapi kalau hal-hal tersebut ternyata menjadi kebahagiaan dan kesenanganan hidup kita, seakan-akan hal itu bisa menjadi kebahagiaan di samping Allah, itu sangat berbahaya. Kalau kita memandang sesuatu sebagai dapat membahagiakan hidup di samping Allah, berarti ada Allah lain. Kita menempatkan Allah lain di hadapan Allah Yahweh. Kita harus menjadikan Allah Bapak kita sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Dan tegas menyatakan bahwa tidak ada yang lain yang dapat membahagiakan kita. Selain Bapak ya, selain dia. Dan itu harus terus diupdate, diperbarui setiap hari. Bangun tidur, kita menghadap Tuhan, kita mengambil keputusan bahwa hanya dia satu-satunya tujuan hidup kita. Hanya dia satu-satunya yang berharga. Kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan untuk Tuhan. Mau tidur, kita diam, kita merenung di pembaringan bahwa kita memilih Tuhan. Bahwa Tuhan satu-satunya yang berharga dalam hidup ini. Tidak ada yang lebih berharga selain dia. Dan memang hanya dia yang berharga dalam hidup ini. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang berharga dalam hidup ini. Maka kita akan dihormati Tuhan. Suatu saat dihadapan Allah Bapak dan Tuhan Yesus. Suatu saat nanti ya. Juga dihadapan para malekat-malekat. Kita dihormati sebab kita menghormati Allah secara patut. Inilah yang merik gairah hidup kita. Dan inilah yang menyemangati hidup kita. Hal ini membuat kita bergerak dan melakukan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dimotori atau digerakkan oleh cinta dan hormat kita kepada Tuhan. Kesempatan ini tidak akan terulang. Sekali untuk selama-lamanya, saudara. Tidak akan terulang, saudara. Oleh sebab itu, saudara. Saudara, kita harus memanfaatkannya. Kita akan menyesal kalau kita tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan kesempatan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan. Kita harus melepaskan semua keterikatan dengan dosa dan keinginan memiliki apa yang anak-anak dunia miliki. Yang anak-anak dunia maksudnya manusia pada umumnya miliki. Begitu, saudara. Harus berani. Ini adalah harga yang harus kita bayar untuk memiliki Allah. Yaitu menjadikan dia sebagai satu-satunya yang kita miliki dan yang berharga dalam hidup ini. Kebenaran ini harus menjadi inspirasi dalam hidup kita. Kita harus mulai belajar dari saat ini sebelum tidak ada kesempatan. Sebelum tidak ada kesempatan. Kita harus mulai belajar dari saat ini sebelum tidak ada kesempatan lagi. Dan jangan sampai kita mengeraskan hati. Jangan sampai kita mengeraskan hati. Di tengah bullying orang, fitnah yang ditujukan kepada kita. Kita tidak perlu marah. Kita tidak boleh ya merespon salah. Hal itu justru memicu kita untuk hidup benar. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang membuli dan memfitnah kita. Mereka yang memandang kita sesat, bahkan menilai kita sebagai orang yang benar-benar buruk dan jahat. Saya ulangi, kita harus berterima kasih kepada mereka yang memandang kita sesat, bahkan menilai kita sebagai orang yang benar-benar buruk dan jahat. Bullying tersebut bisa orang jauh tapi juga orang dekat dengan kita. Bullying tersebut membuat kita merasa kehilangan kebahagiaan. Sebab kita merasa direndahkan dan dihina. Bisa, bisa membuat kita berperasaan begitu, saudara. Direndahkan dan dihina. Tetapi melalui mereka Tuhan mau mengoreksi kita. Nah ini luar biasa. Tetapi justru melalui hal itu, melalui hal tersebut, saudaraku. Tuhan mengoreksi diri kita. Sekaligus, saudara, kita belajar untuk tidak membangun kebahagiaan dari nilai diri. Dari nilai diri di mata manusia. Justru melalui bullying tersebut, kita berjuang untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Yaitu untuk menjadi anak kesukaannya. Kesukaan Allah. Dulu kita adalah orang yang mempunyai kesombongan atau rega diri untuk dianggap sebagai orang yang lebih baik dari orang lain. Ya dulu kita adalah orang yang mempunyai kesombongan atau rega diri. Berusaha untuk gitu ya. Berusaha untuk dianggap sebagai orang yang lebih baik dari orang lain. Lebih mulia, lebih rohani, dan lain sebagainya. Hal itu menjadi kebahagiaan kita. Iya. Tetapi dengan bullying tersebut, ya dengan bullying tersebut, akhirnya kita dapat diubah, saudara. Hanya untuk mencari kemuliaan di hadapan Tuhan. Mencari nilai diri di hadapan Allah. Mencari pujian di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Hal ini mengkondisi kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan. Inilah harapan terbesar kita, yaitu bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan harta kita. Tentu ini, saudaraku, tentu ini semua dimulai dari kita para pendeta atau pelayan Tuhan. Kita harus ngotot bagaimana bisa mencumpai mengalami Allah seperti Musa. Bagaimana bisa mencumpai Allah seperti Abraham. Kita bisa bersekutu dengan Yesus, Tuhan Yesus. Dan itu semua mengubah hidup kita. Sehingga kita bisa berkarakter seperti dia. Nah, saudaraku, kita harus berjuang untuk hal tersebut. Dan rela kehilangan apapun, demi bisa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Orang yang sombong, orang yang sombong melakukan segala sesuatu hanya untuk pencitraan diri, tebar pesona, mencari nilai diri di mata manusia, walaupun sekecil apapun, adalah orang-orang yang tidak dapat menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan. Sekecil apapun nilai diri yang mau dia dapat. Ini orang-orang yang tidak bisa menyembah Allah karena tidak menghormati Allah secara patut. Mereka tentu tidak akan bisa masuk mirang-gota keluarga kerajaan Allah. Betapa malangnya orang-orang seperti ini. Karena Allah menentang orang sombong. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Surah kerasi.